Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ena, dari Mazda Bintaro Jaya. Oke, kalau kita posisinya sudah di sini, pasti kalian sudah tahu dong ya kita mau ngapain. Tentunya kita akan mengirimkan satu unit Mazda CX-5 warna jet black Mika. Kita kebetulan hari ini ada dua pengiriman, jadi benar-benar sibuk banget. Yang satu lagi itu ada CX-3, nanti kita akan kirim sore. Dan ini bentar lagi mau diambil sama customer-nya, tapi sebelumnya kita cek dulu. Sebelumnya lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga ya channel Youtube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel Youtube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya. Dan buat teman-teman, kalau misalnya kalian melakukan pemesan mobil Mazda, Jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Dijamin untuk pelayanan nomor satu ya, untuk dari pelayanannya. Dan kalian kalau misalnya mau cobain dulu untuk mobilnya, untuk TX Drive kalian boleh banget hubungin Ena. Nah ini kebetulan CX-5 tipe kuro AWD, warna jet black Mika, warnanya warna hitam ya. Warna hitam kalau dilihat dari luar itu kayak kelihatan kinclong banget itu loh, warna hitamnya itu bagus banget ya. Ini udah beres, udah dipoles mobilnya. Jadi kalau kalian mau deliver itu jangan takut mobil belum dipoles, mobil belum diberesin, tenang aja. Ini udah pre-poles juga ya, untuk khusus mobil Mazda. Nah kita cek dulu ya dari depannya. Kita cek semua keseluruhan untuk dari mobilnya, kebersihannya. Dan kita cek dulu yuk, ke dalam yuk. Nih, untuk dari, apa kita megangnya juga harus hati-hati ya. Takutnya kalau warna hitam ini kan rentan banget. Jadi kalau misalnya ada kenal gore sedikit, pasti dia bakalan kelihatan. Oke itu untuk dari interiornya, kita udah bersihin untuk interiornya. Untuk plastiknya emang sengaja nggak dicopot, karena nanti biar kestumbernya nyopotin. Tapi kestumbernya ini memang pemakai Mazda banget sih. Jadi bapaknya ini emang bener-bener pecinta Mazda banget. Karena sebelumnya beliau punya mobil Mazda CX-5 juga ya. Jadi ini udah diberesin mobilnya, kita tinggal tunggu kestumbernya. Dan buat kalian jangan lupa info-kosan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena. Dan Ena akan kasih harga best price buat kalian. Oke terima kasih banyak dan kita bentar lagi tunggu kestumbernya, ikutin terus perjalanan Ena. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba dulu ya Pak mobilnya, menyalahkan. Bapak udah biasa banget, soalnya udah bertahun-tahun Ena CX-5. Jadi supir biasa kan? Oke Pak, ini untuk dari... Apa ini Pak? Ke ten. Sebenarnya sama sih Pak, cuman kan tampilannya aja yang beda ya Pak. Semuanya sama. Ada pengaturan kalau misalnya mau cari yang manual. Kita cobain speakernya ya Pak. Menurut Bapak sama nggak speaker yang DCX-5 yang lama dengan yang ini? Beda ya Pak. Beda ya Pak. Kan udah yang bus juga. Dan ini bisa dihubungan ke Apple CarPlay. Untuk peter-peternya, maka udah paham nggak ini ya? Kurang lebih sama ya Pak. Bukan kurang lebih sih ya emang. Sama sih, cuman ada tambahannya. Kayak ada pendingin kursi gitu. Oh, pendingin kursinya di... Ini Bapakku. Ini karena pakai plastik. Dari kanan doang ya? Belakang nggak ada ya? Belakang nggak ada ya? Belakang nggak ada ya Pak. Cuman kiri kanan doang. Oke. Berasa kan Pak? Soalnya dia berasanya itu kayak nggak langsung cepat berasa. Tapi perlahannya Pak. Oke. Wireless Charger. Untuk kamera 360-nya bisa lupa nanti. Lupa di situ ya Pak. Sama aja ya? Sama aja ya. Sama aja ya Pak. Cuman ya timnya lebih gede lah Pak. Lebih oke, lebih bagus dan udah awetnya juga. Nah ini, ini Pak dia plat sementaranya Pak. Nggak bisa disentuh lagi Pak. Oh, udah nggak bisa ya? Iya, dia udah nggak bisa disentuh lagi karena... Yang lama masih bisa. Yang lama masih bisa tapi harus berhenti kan Pak. Iya benar. Kalau ini emang udah nggak bisa disentuh lagi karena demi keselamatan dan keamanan pengemudi. Ini untuk plat sementaranya ya Pak. Jadi Bapak cari sini aja. Iya. Kita cobain santup Pak. Oke santupnya berfungsi ya Pak. Oke. Untuk lampunya boleh Pak kita cobain lampu-lampu depan. Ya kan kelihatan. Ya kan kelihatan. Bentar Pak. Mas, ngecekin lampu ya. Lampu depan kanan kiri. Oke lah. Oke ya Pak. Oleh nggak kelihatan terang banget sih. Tuh. Oke apa lagi. Pasti Pak kalau misalnya kesalahan dari ini langsung digaransi sih Pak. Karena kan udah ada warantinya Pak. WES. WES Pak. Eh WES kan jadinya. Oke Bapak kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain bisa langsung tanyain gak enak. Kalau misalnya nggak ada kita tinggal tanda tangan berkas. Oke ya Pak. Oke Pak. Matiin ya. Boleh Pak matiin. Kuncinya jangan lupa dibawa. Berhubung Bapaknya udah kayak ngerti semua. Jadi kayaknya udah-udah aja. Kita langsung tanda tangan berkas dulu ya ke dalam. Pak ini itunya belum diatur deh untuk dari kunci otomatisnya. Iya belum ya. Belum kunci jadi. Iya jadi belum kunci. Nah kalau udah kunci dia kelipet. Oke sih udah aman. Udah Pak. Oke. Bapak mau langsung jalan. Ya Allah Pak cepet banget mampir dulu ke. Pak makasih banyak ya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Udah selesai juga delivery kita. Memang deliverynya sangat singkat. Karena emang bener-bener bapaknya ini udah beberapa kali pakai mobil Mazda. Dan mobil Mazda nya apa aja. Ada ada CX8. CX5 nya ada. Ini beli lagi CX5. Jadi istilahnya delivery itu udah tinggal bawa mobil. Tapi tetap kita harus sesuai dengan SOP ya. Kayak ngejelasin mobilnya dan lain-lainnya untuk perlengkapan dari data-datanya. Terus untuk dari servisnya itu juga harus kita jelasin. Walaupun bapaknya yaudahlah nggak usah. Saya udah tahu udah paham. Tapi itu wajib kita jelasin. Oke buat teman-teman. Semoga kalian juga mendapatkan rejeki yang sama juga kayak bapaknya untuk bisa beli mobil Mazda. Tapi jangan khawatir untuk pemesaran mobil Mazda. Jangan lupa hubungin ENA di 0812-6230-2113. Buat teman-teman terima kasih banyak yang udah mengikuti perjalanan ENA. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya channel YouTube ENA. Dan jangan lupa tekan tanah lonceng. Oke mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.